Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Elvina Zularah Madi di Putan Seputar Soekarjo Baik menisah pagi hari ini telah sana acara Havla Kirwatuna dan Amsilatuna Pondok Pesantren Salafia Safiya Soekarjo Stubondo yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafia Safiya Soekarjo Stubondo Baik menisah berikut di Putan Selekamnya Bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafia Safiya Soekarjo Stubondo acara Havla Kirwatuna dan Amsilatuna sukses diselenggarakan dengan megadan hikmat Acara ini dihadir oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafia Safiya Soekarjo Stubondo K.I.H. Raden Ahmad Azaimi Brahimi Pemangku Asrama Segenap Alulbet pengurus Pesantren serta seluruh peserta Havla baik Santri Putra maupun Putri beserta wali Havla Kirwatuna dan Amsilatuna ini dibuka langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafia Safiya Soekarjo Stubondo K.I.H. Raden Ahmad Azaimi Brahimi dilanjutkan dengan latunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Naufal Faiku Rahman dan dimeriahkan pula dengan latunan salawat oleh Grup Hadra Ashokon Laporan Panitia Penyelenggara juga turut disampaikan oleh Dr. Andes Mahmoudi Bajur MPDI selaku Kepala Bidang Pendidikan Cerama agama turut menghiasi acara ini yang disampaikan oleh K.H. Anas Masori pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Quran Singosari Malang sebuah ilmu tidak bisa tidak ada jalur tersendiri panjangan baca Al-Quran tajwidnya betul maka Al-Qurannya betul baca nahwu nahunya betul maka dia betul itulah sebuah ilmu jalurnya sudah pasti contoh mudah saja kalau ada jar disitu pada intinya Al-Ja' Al-Majrur seperti Bismillah tidak akan orang membaca Bismillah atau Bismillah karena ada huruf jar disitu itulah ilmu Al-Quran juga demikian panjangan baca suratul fatah ketika baca wat kurang di dalam ilmu panjangan wajib disalahkan wajib disalahkan siapapun orang itu itulah ilmu karena kalau tidak disalahkan maka yang salah adalah burunya kenapa tidak menyalahkan itulah ilmu akan tetapi banyak orang mengatakan itu kiai itu doanya darajatnya lebih sempurna dari kita solatnya kenapa solatnya dalnya kurang rohnya kurang maka iktikot kita beliau itulah yang lebih benar daripada kita maka kita meniru beliau tentang ilmu maka tidak bisa demikian ada jalur tersendiri bahwa beliau itu bacanya kurang tapi beliau punya hikmah punya barokah yang diturunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baca meskipun wata kakakak tapi beliau punya derajat yang lebih tinggi itu jalurnya yang berbeda jalur yang berbeda maka jalur ilmu wajib dan wajib harus di lalui mana kala antum adalah orang yang kepingin jadi umat Rasulullah yang terbaik peserta hafla juga menjalani demo langsung untuk kirwatuna diuji oleh QAJ Afifuddin Majir sementara amsilatuna diuji oleh Ustadz Amirul Muminin MPDI setelah itu pembacaan hotmail Quran dan lalaran hulaswa dibacakan dengan penuh hikmat oleh seluruh peserta hafla tak hanya itu surat keputusan bidang pendidikan tentang pahargaan terbaik bagi peserta putra maupun putri juga disampaikan oleh Ahmad Bayaki MHI ikran lulusan pun dibacakan dengan penuh semangat oleh perwakilan peserta hafla acara mencapai puncak ketika tanda lulusan disematkan langsung oleh QAJ Raden Ahmad Azai Mibrahimi kepada perwakilan peserta hafla diikuti oleh seluruh peserta yakni sebanyak 924 peserta prosesi hafla yang dilakukan bersama pengasuk ahlubat dan pemangku asrama menjadi momen hikmat yang tak terlupakan sebagai bentuk apresiasi penghargaan diberikan kepada peserta terbaik yang diakhiri dengan sesi foto bersama QAJ Raden Ahmad Alhamdulillah 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 saya bisa menjadi terbaik satu di tahun ini berkat dukungan dan doa dari orang tua saya dan dari teman-teman semua serta bimbingan dari para ustada-ustada saya pesan saya untuk teman-teman yang belum lulus kira-tuna tetap semangat jangan patah semangat semangat meskipun lelah ketika belajar terima kasih untuk teman-teman yang mendukung dan harapannya ke depan semoga teman-teman juga bisa seperti saya di depan mendapatkan juara buat teman-teman yang masih belum wisuda amsilati jangan menyerah karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah itu perjuangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati